Halo, balik lagi bersama saya. Tadi saya review and swatch lipstick dari Dior dan mascara. Bagus kan, kelihatan lentik? Nah, kali ini saya mau lanjut, tapi bukan untuk membahas produk. Saya mau sedikit cincet bersama kalian. The reason why I'm vlogging. Nah, latar belakangnya, saya dari dulu suka dengan yang namanya kosmetik atau skincare. Terus, kadang-kadang sebelum beli kosmetik, ya, karena saya males gitu ke toko, Jadi, sukanya beli online. Dan sebelum beli itu, saya mau lihat-lihat dulu swatch-swatchnya apakah sesuai dengan yang saya mau atau enggak. Jadi, saya lihat di blog-blog di internet. Saya sering browsing-browsing. Terus, dari situ, akhirnya saya coba bikin blog sendiri. Cuman, baru beberapa bikin artikel, ya, Saya udah, ah, males, ah, udah enggak ngelanjutin lagi. Karena apa? Kalau blog itu memakan waktu bikin artikelnya, diketik, bikin foto yang bagus, di-download. Terus, background-nya juga mesti dipikirin. Tata cara penyampaiannya juga harus bagus, segala macem, deh. Saya enggak punya banyak waktu, ya. Saya bekerja, jadi ibu rumah tangga. Susah aja gitu, cari waktunya. Nah, belakangan ini, selain cari swatch-swatch di internet, di blog-blog, atau review-review skincare, gitu, misalnya, saya mulai mencari di video-video. Susahnya tentunya di YouTube. Luca, je, oui, mais je fais mon video, lah, s'il te plait. Je t'entends, moi? Oui, je sais. Allez, tu fermes, s'il te plait. Allez, Luca. Ini adalah saya, baru banget tidur. Oke, lanjut lagi tadi. Nah. Selain dari blog-blog di internet itu, saya mulai mencari produk review atau produk swatch-ing di YouTube. Dari situ, saya mulai berpikir, why not? Saya juga bisa gitu loh, bikin video, terus di-download ke YouTube. Karena ternyata, kalau bikin video itu lebih cepat daripada menulis di blog. Nah, jadi mulailah beberapa minggu ini, saya mulai bikin vlog. lalu saya download di YouTube. Ini anak saya. Cuman, masalahnya mungkin karena saya baru di dunia per-vlogan. Jadi, kualitas gambar, lightning, atau sound-nya masih kurang bagus. Jadi, maaf saja. juga cara bicara saya, yang mungkin untuk sebagian orang, kok dia ngomongnya begini sih? Oh iya, ada cerita menarik tentang hal ini. Februari kemarin, saya baru pulang ke Jakarta. terus tentunya saya manfaatkan dong untuk ke salon. Terus itu cat rambut. Nah, orangnya bilang ke saya, dapdakan gitu ya. Yun, kamu itu emang dari dulunya cadel ya? Wih, langsung kaget dong aku. Aku masih nggak marah ya, cuman kaget aja. Sudah beberapa kali aku pulang, dan sudah bertahun-tahun lamanya, keluarga pun nggak ada ya, atau teman-teman, nggak ada yang pernah ngomong ke aku, bahwa aku itu ngomongnya cadel. Baru kali ini aja, makanya aku itu kaget gitu loh. Makanya aku pikir-pikir, maybe ya, atau karena sudah lama saya tinggal di luar kali ya. Padahal, honestly saya juga nggak fasi gitu, ngomong bahasa Perancis, ngomong bahasa Inggris juga udah lama banget nggak ngomong, soalnya kan di sini kan, selain di kata-kata besar, di Perancis itu jarang ya ngomong bahasa Inggris ya. Jadi mungkin ya, saya jadi kagok gitu ya. Ada aksen Perancisnya, ada aksen, masih tentunya aksen, bahasa Indonesia-nya. Jadi perpaduan itulah, dilema itulah yang membuat tata cara saya ngomongnya begini. So mohon maaf, maklumin aja. Juga kan memang kadang-kadang ada kosa-kata bahasa Indonesia yang saya lupa. Aduh, saya pengen ngomong ini, cuman apa ya? Gitu loh, ngomongnya. So guys, begini saja dulu cicatnya. Terima kasih. Ini ada gangguan, gangguan teknis. Well, keep on watching. See you later. Bye.